Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Wongso terpidana perkara pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin, minggu pagi bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman penjara selama 8 tahun. Seperti diketahui dalam sidang putusan 27 Oktober 2016 silam, Jessica difonis hukuman 20 tahun penjara. Ia terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Usai dinyatakan bebas bersyarat, Jessica bersama tim kuasa hukum meninggalkan rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur untuk selanjutnya menuju kejaksaan tinggi Jakarta Timur. Menurut Ketua Penasehat Hukum Jessica Wongso Oto Hasibuan, kehadiran Jessica di Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur untuk menandatangani berkas pembebasan bersyarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Puji Tuhan, Pak, ya, bahwa Jessica bisa keluar, kami juga surprise, ya. Karena bayangkan saja, saya harus jangkan 10 tahun, tapi belum 10-10 tahun, dia juga 10-10 tahun. Saya belum berbicara detail sama kapal alapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan, jadi karena dia juga super-super berbuat, berkata-buat baik di jalan. Nah, saya punya ini yang bisa menjelaskannya sebenarnya adalah apa. Tapi apapun bagi kita bahwa ini babak baru dari Banda Jessica, karena selama ini kita tahu bahwa ini berkata-kata kali. Baik selama persidangan, dan selama dia di penjara, seorang pun yang bisa berkomunikasi langsung, karena ini kejuali loya. Karena wartawan-wartawan pun setelah dapat hasil mempertahankan dia, setelah itu dapatkan informasi langsung dari dia. Ya, bahkan netflix kembali juga, terputus juga tidak bisa diperolehkan. Jadi ini memang babak barulah ya, dari Banda Jessica. Jadi itulah mungkin kita akan banyak planning-planning, bagaimana saya bekerja. Yang penting saya kami dari India Jessica untuk berkomunikasi sebesar-besarnya kepada media masa, karena waktu di Da'adu dulu, atau langsung setelah 8 tahun lalu, kita tahu lah bagaimana situasi yang ada pada waktu itu, tidak banyak media yang memberikan perhatian kepada Jessica, seperti di kasus Pina, di mana media butuh-butuh membelah, seperti dengan pakera, seperti dana. Sekarang kita ambil apa? Itu, ya. Ini kita saatnya ini, kemudahan bisa dibantu ya. Dibantu untuk adilannya, menurut saya, sudah cukup begitu.